Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kemarin kita sudah melatih back muscle untuk postur yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang juga sangat penting untuk memperbaiki postur adalah abdominals. Abdominals itu connect dengan pelvic floor. Untuk memperbaiki postur, kamu perlu pelvic floor yang stabil dan tentu saja abdominals yang terlatih. Sekitar 20 menit, kita ketemu di matras. Oke, kita mulai dengan duduk di atas matras. Kamu boleh duduk bersilah atau kamu boleh duduk di diamond position. Senyamannya kamu, kita akan mulai dengan lateral breathing. Engage lower abdominals kamu, engage pelvic floor-nya. Lalu, kita akan langsung bernafas dari ribcage. Saya taruh tangan di ribcage saya. Saya mau merasakan kedua ribcage saya bergerak selama saya bernafas. Rasakan seperti pelvic floor kamu naik ke atas. Seperti elevator, dia naik ke atas ke arah belly button. Inhale, buka ribcage-nya ke kanan dan ke kiri. Dan exhale. Ribcage-nya menutup ke tengah dan seperti terdorong agak ke bawah. Inhale. Dan exhale. Inhale dari hidung. Exhale dari mulut. Fokus dan rasakan yang bergerak hanya ribcage kamu. Inhale. Dan exhale. Inhale. Dan exhale. Dua kali lagi. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Dan exhale. Kalau kamu masih bingung dengan lateral breathing, ada tutorial videonya. Kamu lihat, kamu bisa latihan lagi. Oke, sekarang kita mulai. Duduk menyamping. Kedua lutut ditekuk. Tangan di belakang kepala. Turunkan dada jauh dari telinga. Elbow-nya seperti reaching ke depan dan ke arah atas. Tarik nafas. Inhale. Dan exhale. Aktifkan abdominals. Tarik perut bawah, tengah, atas. Round back di bagian lower back kamu. Bagian upper back. Dan kepala, leher hanya mengikuti. Inhale. Duduk tegak lagi. Dan exhale. Abdominals. Usahakan semuanya datang dari abdominals kamu. Kamu seperti menarik tailbone-mu di lengkung ke arah bawah. Dan inhale. Tiga kali lagi. Tarik masuk perut bawah, tengah, atas. Dan inhale. Dua kali terakhir. Exhale. Yakinkan neck kamu memanjang. Bayangkan seperti kamu sedikit gently menarik kepalamu ke arah ubun-ubun. Dan inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Stay di round back. Tangan ke depan. Kita akan melakukan roll up, tapi half roll up. Inhale. Kakimu terangkat sedikit dari matras. Kamu balancing sedikit di belakang tailbone kamu. Tahan terus di abdominals. Dan exhale. Maintain round back. Yakinkan kepalamu seperti tinggi memanjang ke arah ubun-ubun. Dan inhale. Dan exhale. Saya biasanya merasakan heel saya tekan ke arah matras. Dan seperti ditarik ke arah glutes. Dan then inhale. Supaya hamstringnya berasa kerja. Dan exhale. Tiga kali lagi. Inhale. Tidak. Dan exhale. Tidak. Tidak. Dua kali terakhir. Inhale. Tidak. Tidak. Lepas. Tidak. 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 Oke, sekarang saya akan meluruskan kedua kaki. Kaki saya belum rapat satu sama lain, tapi saya merasakan kedua inner thigh saya seperti menarik satu kaki, dan kaki sebelahnya itu seperti mendekat satu sama lain. Jadi kedua kaki rasanya seperti mendekat ke arah tengah. Masih round back, saya akan mengangkat kaki kiri lebih dulu ke tabletop, kira-kira tabletop position, inhale, and exhale, full roll up. Saya adjust kakinya, kamu boleh adjust kaki kamu, all the way down, inhale, kamu boleh adjust kaki kamu, seperti dimajuin sedikit ke depan. Maintain round back, inhale, and exhale. All the way down, inhale, kepala, dada, exhale. And then inhale, and exhale. Temukan sendiri adjustment dari kaki kamu yang ada di tabletop. And inhale, and exhale. Dua kali lagi. Tarik nafas, inhale. And exhale. And inhale, and exhale. Satu kali terakhir, tahan kakimu di tabletop. Inhale, and exhale. Angkat kepala dan angkat dada. Oke. Kita ganti kaki. Kamu boleh shake sedikit. Saya angkat kaki kanan. Tarik nafas. Maintain round back. And exhale. Inhale, and exhale. Mungkin adjustment kaki sebelah kanan dan kiri waktu dia di tabletop agak berbeda. Tidak apa-apa. Inhale, and exhale. Setiap kali kamu berbaring, jangan lupa tarik kakimu ke tabletop position. Inhale. Sekarang kamu boleh adjust perlahan-lahan. Dua kali lagi. Jika kamu duduk, merasakan kamu masih duduk di atas kedua sitting bone kamu. Tidak ada yang melayang. Inhale, and exhale. Satu kali terakhir. Kaki kirimu, inner thigh-nya masih kerja, jadi dia tidak jatuh keluar, tapi masih tetap engage ke arah tengah, ke arah centerline kamu. Inhale, and exhale. Stay di chest lift. Tarik kaki kananmu ke tabletop. Angkat kaki kiri ke tabletop. Kita mode 100. Palm facing down. Inhale, and exhale. Palm. And exhale. And exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Stop pumping. Arms up to the ceiling. And all the way down. Legs down. Tangan di samping. Sekarang kita akan melakukan sedikit pelvic tilt atau pelvic rock. Samping aja sedikit ke depan. Oke. Pegang kedua hip bone kamu, kanan dan kiri. Bayangkan waktu melakukan pelvic tilt, kamu seperti menarik hip bone bagian bawah ke atas. Jadi hip bone kamu yang sisi bawah, yang paling berdekatan dengan paha, itu seperti kamu tarik ke arah atas. Gunakan abdominals kamu. Inhale, and exhale. Tail bone kamu akan melengkung ke dalam. Dan ujung bokong kamu akan sedikit terangkat dari matras. Inhale. Jangan lepaskan abdominals. Jangan lepaskan abdominals, panjangkan tailbone. And exhale. And inhale. And exhale. Hip bone ditarik ke arah atas, rasakan lower back kamu turun ke arah matras. And inhale. Panjangkan tailbone tanpa melepaskan abdominals. Dua kali lagi. Exhale. And inhale. Satu kali terakhir tanpa melepaskan abdominals. Exhale. Tarik masuk tailbone. Abdominalsnya tetap engage, tetap aktif. Panjangkan tailbone. Oke. Jangan lepas abdominalsnya, tetap engage dengan pelvic floor kamu. Kita akan melakukan leg lift. Saya mulai dengan kaki kiri. Angkat ke tabletop. Inhale. Dorong ke depan. And exhale. Bergerak dari hip joint kamu. Inhale. And exhale. Inhale. Jangan taruh kaki kirimu seperti light tap saja di atas matras. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Turunkan kaki kirimu. Saya akan angkat kaki kanan saya ke tabletop. Pastikan pelvic floor kamu engage. Abdominals kamu engage. Inhale. And exhale. Down. And up. And down. And up. Down. And up. Pelvisnya stabil. Tiga lagi. Tiga lagi. Dua. Satu. Kaki kanan tetap di atas. Kaki kiri kamu tiptoeing. Leg changes. Inhale. And exhale. Berganti setiap exhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Perhatikan abdominals kamu. Tidak ada yang lepas. Semuanya masih engage. And inhale. And exhale. Dua kali lagi. Setiap sisi. Satu kali lagi. Oke. Sekarang kedua kakimu naik ke tabletop. Knees together. Pastikan abdominals kamu engage. Ribcage-nya tertutup ke tengah. Engage. Pelvic floor-nya juga engage. Inhale. Lateral breathing. Breathe dari ribcage. And exhale. Inhale. Buka kedua lututmu. Telapak kakimu tetap menempel. And exhale. Inhale. And exhale. Ini adalah hip opening. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Tiga lagi. And exhale. Dua lagi. And exhale. Last one. And exhale. Oke. Turunkan kaki kamu. Masih rapat satu sama lain kakinya. Luruskan. Kita mau roll up. Inhale. Exhale. And exhale. And exhale. Kakinya. And exhale. Jari kakinya point. Masukkan abdominals. Round back. Kepalamu tidak jatuh. Seperti tinggi. Dari ubun-ubun kepala. Jadi lehernya juga panjang. Inhale. And exhale. Tarik masuk perut bawah kamu ke atas. Kamu seperti mendorong. Sitting bone kamu ke arah heels. Close. And inhale. Inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Tangan di samping hips. And exhale. Perut bawah tarik masuk. Sitting bone seperti di roll ke arah heels. Down. Chest lift. All the way down. And inhale. Inhale. Ingat. Inertai kamu. Dua-duanya harus kerja kanan dan kiri. Rasakan seperti mereka saling menempel satu sama lain. Inhale. And exhale. All the way down. And again. Inhale. Inhale. Shoulders away from the ears. Inhale. And exhale. And again. Inhale. Shoulders away from the ears. Leher memanjang. Inhale. And exhale. Sitting bone toward the heels. Satu kali terakhir. Inhale. And duduk tegak. Oke. Sekarang kita ke all four position. Letakkan kedua ankle kamu. Di atas matras. Round back. Masukkan perut. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Plug the toes kaki kiri. Buka. Panjangkan ke belakang. Point. Now. Masih run back. Pull the knees in. Menggantung ya knees-nya. And out. And exhale. And out. And exhale. Waktu kamu bawa knees. Mengarah ke dada. Kamu rasakan seperti round back-nya semakin dalam. Abdominalnya semakin engaged. And then out. And exhale. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Kembali turun. Kaki kiri saya bawa masuk. Periksa round back kamu. Periksa engagement abdominals kamu. Round. Masukkan perut bawah, perut tengah, perut atas. Sekarang saya ganti kaki kanan. Lurus. Point. Inhale. Exhale. And exhale. Seperti crunches ya. Tapi di all four position. Tiga kali lagi. Tarik knees ke arah dada. Abdominalnya semakin dalam. Satu kali terakhir. And pull it in. Oke. Sekarang kembali ke pelvis-nya netral. Pelvis netral tidak berarti perut kamu jatuh. Perutnya masih engaged. Pelvic floor-nya engaged. Plug the toes. Kita buka ke plank. Saya mulai dengan lutut kiri. Inhale. Exhale. Ini adalah front support. Sama gerakannya seperti tadi. Tapi kita mulai dari plank position. Dan pelvis kamu tetap stabil. Netral. Tiga kali lagi tiap sisi. Satu kali terakhir. Length position. Baru satu lutut. Satu lutut lagi. Kembali ke all four position. Masih pelvis neutral. Oke. Sekarang. Double knee off. Dengan sedikit latihan untuk inner thigh kamu. Tuck the toes. Engage abdominalsnya. And exhale. And tutup knees-nya. Seperti di squeeze. Open ke paralel. In. And paralel. And squeeze. Paralel. Empat lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Taruh knees-nya. Kita lakukan sekali lagi ya. Oke. Tarik napas. Inhale. And exhale. Knee off. And squeeze. Tiga. Rasakan inner thigh kamu. Dua. Satu kali terakhir. Tahan. Squeeze. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. And eight. Buka ke paralel. Letakkan kedua lutut kamu. Ke child pose position. Istirahatkan kedua tangan kamu. Tarik kedua tangan kamu. Kamu boleh balik posisinya. Kalau pegel. Biarin risk-nya istirahat. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Tunggu latihan. Berlatih untuk postur berikutnya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya. Dan menyukai Pilates. Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding. Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama. Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih telah menonton!